Ya kembali lagi di anak horor Yes 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 Wah bahagia gue hari ini Kenapa? Karena Sawerianya rame banget Rame banget Walaupun nyasar Nyasar gitu Kita udah bikin yang buat anak horor Nyasarnya kemudian ke anak tua Apakah gak apa-apa Tapi tetep nanti saya distribusikan ya Dan kita akan baca dulu Saweria dari kalian Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Terima kasih loh Thank you thank you thank you Tepuk tangan karena kemarin yaudah gak bisa buka saya bisa buka Itu kan baru dibikin baru Oh iya baru dibikin Lupa password Yang pertama nih Dari Kanza Games Hello Kak Dito Kak saya request dong game Clock Tower 2 The Struggle Within Udah Udah ya Eh tapi kemarin kita bahas semuanya ya Clock Tower nya Kita bahas Clock Tower 2 justru Oh iya Clock Tower 2 Struggle Within Justru yang belum 1 sama 3 1 sama 3 Oke Jadi Kanza Mungkin nanti Clock Tower 1 kali mungkin ya Bisa gitu Betul Jadi ini zaman PS1 dulu Saya main tapi mati terus Dikejar Bocah Iya bener Itu yang kita juga bahas di Kejar Kunti Bogel Kunti Bogel Video kemarin juga kita bahasnya itu Lalu ada dari Gafa juga Semangat bang Seru-seru pembahasannya bang Wah terlihat dari Quest Terima kasih bahkan Gari Quest Hanya mensupport doang Ini tolong bisa ada seribu orang Yang kayak Gafa Kalau bisa ada seribu orang Kayak gitu lagi boleh banget Betul Nih hanya penonton Ada lagi Semoga tetap ada sesi anak horor Lagi-lagi Lagi-lagi Cuman request Bukan request tapi cuman support doang Kesuai namanya Hanya penonton Hanya penonton Hanya penonton Ada luar biasa Gafa luar biasa Lalu ada Kesannya kayak kita yang malas banget jadinya Kenapa? Kesannya kayak kita jadi malas banget jadinya ya Oh justru ini adalah Penyemangat Penyemangat Ada Chris Jill Chris Jill Jadi yang bener yang mana Chris atau Jill ini? Ya mungkin dia Chris Jill Takut adanya momen Itu aliran Lahaya ya Lahaya Itu aliran apa ya Chris Jill Tapi Chris pasti Jill Chris pasti Jill Bacanya Oke Takut adanya momen Capcom masukin propaganda LGBT Gak mau saya liat Jill tiba-tiba jadi lesbian Adakah kemungkinan Capcom mengarah ke propaganda tersebut Sejauh ini kalo gua dan Yuda mungkin juga meratikan Kalo game-game yang di produce sama Jepang Engga sih Engga sih Engga Makanya kita happy banget Yang ada fanservice yang mereka Iya Tinggi banget ya Betul Kayanya gak ya kalo ke arah-ara situ ya Ya sejauh ini Jepang sih tidak ada tendensi kesana ya Kalaupun ada Ya natural tidak Gak dipaksain Gak dipaksain Gak dipaksain banget Iya ala kadarnya aja Tidak bawa agenda gitu Tidak bawa agenda Makan jangankan apa ya Jangankan LGBT untuk Bikin status orang pacaran di area aja kan enggak kan Iya Ternyata kan kayak cuman implied doang Halus Halus Padahal sangat mungkin Kalo mau disuntikin romance-romance Tapi kan enggak Cuman aneh juga kalo romance Bijil itu di tempat kayak gitu Mana kepikiran sih Itu Lion sama Ada aja paling enggak Iya bener Tapi itu kan juga implied Iya Tidak Tidak explicit ya Gak explicit Cukup implicit Terakhir ada dari pemain tangisan kerajaan King Cry Apaan Cry 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 Kingdom Ya mungkin Tears of Kingdom Tears of Kingdom Oh Pemain Zelda Iya 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 Terima kasih kalo bisa yang banyak kirim-kirim kayak gini yang ada tekan-tekan ya Biar kita mikir juga Biar kita gak mikir gitu Tears of Kingdom Tears of Kingdom Pemain takisan kerajaan Tears of Kingdom Tears of Kingdom Pemain Zelda Itulah deh sesi pembukaannya Dan tentunya langsung aja kita akan masuk ke pembahasan utamanya di Anak-anak horror Let's go obscure Takaman Tidak 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 Yaitu Tidak Tidak Terima kasih. Jadi kemarin Papa Killstrick itu abis kolaborasi. Pengen ya Ande? Banget! Kita undangkan anak horor kali ya? Harus. Kan sih tau dulu dong kemarin abis kolab sama jajanan Sultan. Gak jajanan Sultanya sih, tapi si... Salah satu anggota jajanan Sultanya kemarin. Yaitu si Amanda. Iya. Jadi, wah pas gue liat kan gue iri lah pasti ya pas ini ya. Gue kira lu bangga gitu, gue kira lu bangga. Tapi bangga juga, tapi lebih gede irinya sih. Nanti kan kita undang ke sini kan. Kita undang ke anak horor, karena dia juga lagi starting podcast juga. Iya, dia lagi moe lagi podcastnya juga. Iya, iya, iya. Kemarin tuh jadi episode bertemu sama gue. Wiii. Episode terdana sama gue kemarin itu. Gile, gile, gile. Apakah Yudha juga akan menjadi yang pertama di hatinya? Tidak juga ya? Sip. Tapi kita juga akan mengundang lah di anak horor. Kita juga akan bawa, biar ada penyegaran ya. Ya, ada penyegaran juga. Kan kita-kita mulu musahnya sih. Bosa. Jenggot lagi gitu kan. Iya, jenggot lagi walau-alau saya gondrong juga. Cuman ya pasti kurang menarik ya. Sekarang bareng sama Widi dan semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan thank you sekali lagi buat yang udah sawer-sawer. Thank you juga udah supportnya dan semua requestnya juga. Kita pertimbangkan semuanya ya. Betul, betul. Like, comment, dan subscribe tentunya. Follow instagram kita di atanaktua underscore dan juga si anak tua di tiktoknya. Dan juga follow juga instagramnya di Resiloraidi. Mbak Quinn kemana ya? Udah lama banget ya. Masih cuti pak. Masih cuti hamil pak. Cuti hamil. Ini doakan saja semoga-semoga lancar aja ya. Amin, amin. Yerobal alamin. Gitu. Semoga anaknya keluar-keluar langsung speedrun ya. Kok ngeri juga gitu loh. Taduh. Iya, ngeri, ngeri, ngeri. Sorry, sorry, sorry. Masa lo kata anaknya keluar jadi Rosemary Winter. Gitu kan ngeri juga. Gitu. Ngeri juga ya. Cuman-cuman bisa speedrun ya. Iya, iya, iya. Nggak, nggak, nggak. Ya nanti maksudnya anaknya juga mewarisi. Keluar-keluar langsung main RE. Iya, demen RE juga kali gitu. Tapi yang mau kita bahas ini adalah sesuatu yang bisa dibilang cukup bisa dibilang jadi kayak sempet dianggap ripoff juga. Sempet dianggap game yang terlalu mengambil banyak kemiripan. Kemiripan dari Resident Evil. Tapi bisa dibilang juga ini game yang sangat-sangat underrated. Underrated. Underdog. Under-under semua. Under-under semua. Underwood. 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 Waktu Obscure lagi rame tuh gimana tuh anak-anaknya. Apakah wah mau nyobain juga gitu atau... Pasti jarang gue yakin. Gak ada yang tau Obscure ya. Oke. Jadi menurut gue yang tau Obscure pada akhirnya adalah mereka yang suka banget sama Resident Evil. Oke setuju. Akhirnya nyari. Game apa lagi nih yang mirip. Yang serupa ya. Karena gue juga taunya tuh dari temen yang memang... Pokoknya setiap kita main ke rumah dia tuh selalu... RM4 terus dia mainnya. Oke. RM4 terus. Nah satu hari gue dateng ke rumah dia. Dia bilang, eh gue nemu game baru nih. Kurang ya game baru nih. Naon. Judulnya Obscure katanya. Ini gamenya zombie-zombie juga nih bagus. Tapi karakternya seks-seks-seksicu ya. Katanya gitu. Ya soalnya kan anak muda kan. Pada saat itu emang... Percakapan pasti seperti itu. Gitu. Itu ketika dia bilang, Ini cewek-ceweknya si seksi katanya gitu. Udah gitu kan masih anak sekolahan lagi kan katanya kan. Nih. Terus kita bisa main berdua nih katanya. Bisa co-op katanya gitu. Couch co-op. Couch co-op. Nah itu juga hal yang akan kita highlight di pembahasan cerita kali ini. Dan... Kita akan mulai dengan lore-nya dulu seperti biasa. Apa sih yang terjadi dengan Obscure dan kenapa Obscure itu harus dibahas di anak horror. Karena sebetulnya... Kehororan yang terjadi di settingnya Obscure ini sendiri. Menurut gue kehororan yang selama ini sepanjang gue hidup gitu ya. Adalah yang gue takutin sebetulnya. Apa tuh? Horror di sekolah. Karena gue termasuk orang yang cukup takut cerita hantu di sekolah gue. Tapi kan bukan super natural. Nah itu dia. Tapi kan tetep aja kalo ada monster di sekolah kan. Iya sih. Takut juga sih. Dan ini kan... Atau mungkin lebih ke kayak lu lagi pulang sekolah tiba-tiba diculik gitu. Iya bisa jadi. Soalnya kan gitu kan. Yang sih premisnya kan. Mirip premisnya begitu. Jadi kita akan cerita dulu ya. Karena cerita hantu di sekolah tuh menurut gue selalu menarik ya. Iya. Iya. Selalu dulu kan jaman Mr. Gepeng. Ada... Color hijau? Color... Gue eranya color hijau sih. Mr. Gepeng gak? Gepeng ada. Iya. Masa sekarang kan tuh tau? Masa apa? Siap opak. Siap opak. Hahaha. Astagfirullahaladzim. Untung gak kedengeran ya. Untung gak kedengeran. Bahaya sekali ya. Bahaya. Tapi yang pasti urban legend-urban legend gitu kan bikin serem juga. Pastilah. Apalagi kalo datangnya pas waktu SD. Iya. Mr. Gepeng kan SD. SD. Iya. Lagu Gaby. Yang katanya itu lagunya itu gak pernah di record. Memanggil. Jadi gini. Katanya ada lore nya tuh gini. Yang gue tau ya. Lagu Gaby tuh yang. Nana kau pergi. Iya. Meninggal. Nah itu katanya. Ceritanya nih yang dibuat-buat sama orang itu adalah. Katanya sih gitu. Padahal lagunya enak kan. Enak. Cuma lagi dibuat-buat jadi dimistifying gitu. Si Gaby ini itu udah meninggal. Lagu hantu katanya. Lagu hantu. Dan dia gak pernah record itu. Tiba-tiba record hasil itu tuh tiba-tiba ada aja. Kecelakaan. Kecelakaan. Jadi sebetulnya selalu ya. Sesuatu yang semanis apapun. Menurut gue gitu ya. Kalau dikasih back story-nya menyeram kan ya jadi gak enak. Jadi gak enak juga. Oke. Lebih sereman itu atau antara ada dan tiada? Utopia. Itu? Itu ya? Iya. Antara ada dan tiada kan ada. Gara-gara disini ada setan gak sih? Iya. Ada gigi disitu gigi. Gigi masih muda lagi. Kenapa gue gini ya? Maksud gue kan gak terlalu serem. Menjadinya. Cuman kalau Gabby itu kan kayak misterius. Karena sebetulnya basically orang kan paling ngeri sama sesuatu yang misterius. Karena kita memvisualkan sendiri. Iya. Gitu loh. Theater of mind. Jadi kayak semakin misterius semakin mengerikan. Nah begitu pun dengan Obscure ini. Menurut gue sebetulnya kan anak-anak muda ini merupakan pilihan yang cukup tepat. Karena jadinya neck-breaking. Neck-breaking itu artinya. Hap. Hah? Hap. Gak literal ya. Gak literal ya. Tidak harfiah Yuda. Tapi yang pasti neck-breaking ya seperti yang temen Yuda tadi bilang gitu loh. Dengan tema yang dia bawa ya kan. Itu bikin orang tuh jadinya mau penasaran. Penasaran. Neck-breaking itu kayak mau noleh gitu loh. Apa nih gitu. Refreshment loh. Refreshment. Karena mereka tertariknya tadi sama oh ceweknya seksi nih begitu udah masuk kesiksa sendiri gitu kan. Ya walaupun Jill seksi gitu. Cuman maksudnya kan dengan konteks ini adalah Resident Evil itu adalah kepolisian dan sebagainya udah jenuh lah. Udah jenuh lah. Ini sekolahan loh. Sekolahan. Pasti lebih menarik. Dan disini adalah settingannya namanya gue lupa sekolahnya live. High. High live. High live. Live high. Live high. Live high high school ya kan kalau gak salah namanya. Dan ini settingannya juga si sekolahannya udah cukup tua kelihatannya. Karena memang dibangun oleh si kembar ya. Yaitu adalah Herbert dan juga Leonard Friedman. Herbert dan Leonard Friedman. Dua bersaudara yang ternyata. Nah ini dia yang jadi menarik ya. Karena ini yang bikin gue jadi overthinking gitu. Karena kita kan gak pernah tau ya. Setiap sekolahan tuh dibikin atas maksud apa gitu sebetulnya. Kalau kita ngeliat ini ya. Bener. Iya dong. Bener-bener. Bisa jadi gitu. Kita gak pernah tau gitu. Kasus juga kan banyak. Di Indonesia yang kepala sekolah kurang baik. Bener. Ada juga. Ya kan itu juga ada. Cuman yang pasti Friedman Brothers ini punya. Ternyata mereka tuh punya apa ya. Motivasi selubung. Motivasi lain. Dan mereka suka dengan hal-hal yang scientific sebetulnya. Iya. Dan mereka meriset sebuah apa itu kayak bunga Rafflesia Anodi ya keliatannya. Ya sebuah bunga. Kayak bunga bangke ya keliatannya. Gue lupa emang namanya apa. Tapi emang dipirip. Metaforia. Bukan bukan. Apa? Apa gue lupa. Metafora. Bukan ya. Awalnya emang dari M. Dari M. Ya pokoknya itu. Mereka bereksperimen dengan bunga yang tadi mirip sama Rafflesia Anodi. Bikin suatu substance gitu ya. Gak viral sih. Cuman substance gitu. Yang ternyata mereka gunakan untuk project Immortality. Itu dia. Itu dia. Jadi memang dari dulu ya. Dari banyak sekali game yang ujung-ujungnya itu tujuannya Immortality. Karena Immortality terlihat sangat mengjurkan ya Yudi. Iya. Gimana lo kan bisa hidup selamanya. Atau selama yang lo mau gitu kan. Itu selalu menjadi hal yang apa ya. Yang menarik ya mungkin ya. Tapi yang selalu gue gak pernah ngerti adalah resikonya tuh kadang-kadang bikinnya gak worth it. Say Vampir. Iya. Betul. Lu Vampir cuma bisa malam-malam kan. Betul. Gak bisa kemana-mana. Kan kayaknya hidup kayak gitu aneh banget gak sih. Iya. Soalnya ini juga sama pak. Ini juga sama pak. Iya. Abu sih ini. Asuh. Ya jadi. Gue rasa memang ini premis yang cukup menarik. Dan ya. Karena di sisi lain generic juga. Generic ya. Dia pengen immortality. Sekarang mungkin kita anggapnya generic. Cuma pada saat itu. Mungkin cukup fresh ya. Cukup fresh. Dan kayaknya orang gak terlalu mempermasalahkan apakah generic atau enggak deh dulu ya. Jadi dua orang twins brother ini akhirnya bikin sekolahan tersebut. Ini menurut gue jahat sekali ya. Jahat sekali karena mereka bikin sebuah percobaan. Dimana di Leonard itu berhasil terimplementasi dengan baik. Dia jadi immortal. Tapi di Herbert ini. Nah kebalik. Eh kebalik. Di Leonard justru jadi gagal. Leonard yang jadi gagal. Berhasil. Di Leonard gagal. Dia jadi mutasi. Bahkan yang lucunya lagi Leonard ini punya istri namanya Elizabeth. Dia Elizabeth pun berhasil. Berhasil. Jadi cuman satu doang yang apes. Itu. Jadi memang harusnya ada yang apes. Ada yang apes. Tapi sayangnya dia yang apes. Nah. Untuk menyembuhkan. Terus offer tuh buat itu. Yut. Ya pasti dong. Maksud gue kalau Herbert sama Elizabeth. Lu immortal. Kan tua bersama gitu loh. Tua bersama. Kalau tua bersama tuh dia tua. Ini enggak loh. Ini enggak. Kan udah tua sebenernya si Herbertnya. Ya tapi Elizabethnya enggak. Ya ayo mau ngapain coba menurut lu. Makanya bersama. Kira-kira Yut mau ngapain Yut. Ya iya. Ya tapi terserah mereka juga. Terserah ya. Tapi yang pasti. Akhirnya mereka berdua itu. Berfikir untuk mencoba terus risetnya mereka. Untuk bisa nyembuhin si Leonard. Karena pengen Leonard tuh juga. Ya bersama lah. Ya bisa menikmati mereka semua lah. Iya bisa bareng-bareng juga. Bisa menikmati hasil risetnya. Nah dengan cara yang sangat curang dan licik sekali. Dengan membangun sekolah tersebut. Sehingga akhirnya bisa manfaatin anak-anak. Anak-anak yang akhirnya dijadikan tes subjek. Ya kalau disini mah tumbal ya. Gitu jadi tumbal-tumbal. Jadi tumbal proyek. Karena memang seiring berjalannya waktu. Itu setiap tahun itu akan selalu ada berita anak hilang. Yang beritanya ini tidak jelas gitu loh. Dia hilang kemana, kenapa dan sebagainya. Dan menurut gue dari situ aja. Kalau kita lupakan kita tahu nih backstory-nya Yut. Terus kita di sebuah sekolah yang dimana anak muridnya selalu. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Itu kan udah horror banget bro. Nggak maksud gue kan setiap lu sekolah. Tentu di anak lu ada. Eh ini gue hari ini pulang gak ya. Iya gitu. Atau minimal bukan lunya deh. Orang tua lu kan juga pasti gitu kan. Iya pasti worry gitu. Ya anak gue hari ini pulang apakah ada. Nah itu. Jadi sekolah bahaya. Ya satu atau dua aja kan pasti jadi. Jadi masalah. Jadi masalah. Ini berapa? 26. 26. Udah 20. Yang hilang. Lu bayangin. Berarti kan memang horrifying gitu loh. Ini ada apa dibalik ini semua. Iya. Ini semua gak pernah terungkap. Karena memang juga sulit untuk diungkapnya. Sampai akhirnya suatu masa gitu ya. Di suatu era itu terjadi. Ini ada anak-anak muda nih. Ada si siapa aja namanya. Kenny. Yang gue inget tuh Kenny. Ashley. Shannon. Shannon. Adiknya Kenny. Adiknya Kenny. Shannon sama si Kenny ini adik kakak ya. Adik kakak. Pacarnya tuh si Ashley. Pacarnya si Ashley. Tidaknya kalau ini Ashley nya agak. Bener ya. Bener. Gak juga sih tapi. Gak juga. Gak gue maksudnya. Udah Yun Yun. Udah. Lu gak bisa nolong diri lu sendiri tuh tadi. Gak bisa. Gak bisa. Lalu ada si Matt ya. Matt atau siapa? Yang Kupluk ya. Iya. Satu lagi Josh kalau gak salah. Ya ada Josh sama si. Matt tuh yang itu kan. Pecandu kan dia kan. Lupa gue. Pokoknya kupluk aja. Pokoknya salah satunya ada yang pecandu. Satu lagi ada yang dia. Kutubuku itu. Kutubuku sama dia bisa nemuin petunjuk-petunjuk. Sama bisa nge-unlock itu lebih cepet. Betul. Jadi emang itu yang menarik. Jadi ada 5 playable character disini. Yang akan kalian temui. Dan kalau kita jangan ngebahas dulu gameplaynya. Kita akan ngebahas dulu ceritanya. Jadi pertama kali adalah. Itu dimana Kenny ya ke sekolah ya. Kenny. Jadi Kenny tuh lagi latihan basket. Diajak pulang nih. Diajak pulang. Dia masih gak mau nih. Gue masih mau main gitu katanya. Gue bentar lagi. Bentar lagi. Bentar lagi katanya. Udah gitu tuh dia sebenernya lagi ditungguin sama si Ashley. Betul. Karena mau. Udah gak kuat katanya. Udah. Emang ya. Buku bakal lihat emang begitu. Emang iya ya. Bahkan ditunjukin si Ashley tuh ngelepon dia lagi di kamar. Lagi tidur kan begini. Ken lu lagi dimana gitu. Oh bersiap. Bersiap. Seriusan. Iya iya iya. Pasti udah lumayan. Kalo tadi tuh bukan cannot help myself ya. Udah bener nih. Emang bener. Ternyata dia nunggu katanya masih mau main. Oke nunggu masih mau main basket katanya gitu. Akhirnya dia udah beres nih. Kita udah main tuh disitu udah beres. Masuk ke ruangan locker. Mau mandi. Ada yang ambil tas. Ada yang ambil tasnya dia kan. Dibawa kabur. Dibawa kabur. Mali. Mali. Oke. Diikutin lah tuh sama si Kenny. Dicari ini dimana kemana nih Mali nya nih. Kita stop dulu sampe disitu. Lu. Hahaha. Gua tau lu mau ngamain apa ini. Gua tau lu mau ngamain apa ini. Gua tau lu mau ngamain apa ini. Ini ada apa ini. Gua perlu tau back storynya ini. Kalo lu dikejari gak? Gitu kan. Gak gue akan kejar. Modo amat itu tas. Tas lu tinggalin. Modo amat. Enggak soalnya. Setelah mengejar. Usut punya usut. Dia ke tempat. Ke belakang halaman belakang gitu kan. Lu jangan bikin itu. Ini kejadian dia lu. Kita stop disitu kan gue bilang. Lu gak tau apa yang terjadi. Lu kejar gak. Tas lu. Gua pasti ngari dulu. Ikutin orang tadi. Ikutin nah. Satu tempat. Ah udahlah. Gitu pasti gue. Kalo ada satu tempat yang udah gak meyakinkan. Lu cabut. Sama sama. Pokoknya gua ikutin. Kalo tiba-tiba. Mengarahkan gua ke tempat yang gua rasa gak enak. Mending mundur. At least sampai udah di tangan. Iya kan. Baris tau lagi nelfon kan. Diambilnya tasnya. Diambilnya. Oh. Jadi yang diambil itu cuman baju. Makan dia tuh mau mandi. Nah karena itu tasnya diambil. Jadi gak bisa mandi. Gitu. Karena ada baju sama andu. Jadi sebetulnya gak terlalu penting. Gak worth it. Gak worth it. Untuk lu tuh meresikokan diri. Iya. Apalagi lu pasti pas mau ngejar. Jadi keingetan. Ah 26 orang nih ilang. Iya. Harusnya gak dikejar. Oke terus lanjut. Kenny kejar. Kenny kejar. Kemudian dia masuk ke gardennya dulu kan ya. Luat garden dulu. Terus tiba-tiba dia nemu gedung tua. Gedung tua. Kayak mansion gitu ya. Lebih ke gubuk lah ya. Misalnya dia bilang ya. Atau gudang lah. Gudang, 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 gudang. Lebih ke gudang. Dan ternyata dia ngarah ke ruang bawah tanahnya. Oh. Jadi ada secret passage gitu. Iya ada secret passage. Masuklah dia kesitu. Yang udah dibuka. Pintu isi dia bilang dia harus kesana. Ini bahkan bukan secret passage nya. Jadi ada kayak pintu Rubana gitu. Yang kebuka. Kayak rusak gitu. Dia masuk. Itu rusak loh pintunya ya. Kalau kita kan common sense ya. Iya. Ini tuh udah berasa kayak di dobra orang gitu. Nah barulah begitu nyampe ke Rubana itu ada secret door lagi. Ada secret door lagi? Iya. Dia pake lever kebuka pintu rahasia. Udah ngelibatkan lever sih harusnya engga ya. Terus terus terus. Ada jalan buat kebawah. Pake tangga yang begini loh. Iya. Nyampe lah di penjara bawah tanahnya. Penjara bawah tanah yang harusnya itu yang tempatnya harusnya dihindari. Iya udah mulai keliatin kayak penjara cuman gak tau ya. Sebenernya gak ke penjara-penjara banget cuman ruangan banyak kerangkeng-kerangkeng gitu. Banyak kerangkeng-kerangkeng. Ya itu penjara. Gak karena emang ada ruangan penjaranya sendiri beda. Ada ruangan penjara sendiri beda. Cuman kerangkengnya tuh ada gitu. Yang bener-bener kayak kerangkengnya tuh ada. Gak tau deh yang bikin lebih tambah not making sense lagi buat si Kane untuk ngejak adalah sound design nya. Itu lucu. Dalam artian suara ambience nya tuh literally pake orang reak-reak. Yang diulang beberapa kali. Ada orang teriak-reaknya. Tapi itu bener-bener cuman ambience sound doang. Bukan sesuatu yang bisa kita temuin orangnya dimana. Ini engga. Cuman ohhhhhh. Itu kedengaran di headset tuh. Nah harusnya dia juga gak ngejar kalo ada suara gitu ya. Itu dia makanya. Oh cuman kayaknya pemberani. Pemberani. Terus-terus. Atlet kan. Perknya dia kan bisa lari cepet. Betul 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 betul. Udah tuh dia masuk. Nemu lah penjara. Nemu penjara itu tadi. Dia buka. Ada murid yang hilang disitu. Ada orangnya. Ada orangnya. Salah satu korbannya. Salah satu korbannya. Dalam kondisi hidup. Masih hidup. Hidup tapi udah kurus banget. Yang botak itu bukan nih? Ya. Oh iya iya. Si Dan. Dia masih ada disitu ternyata. Ngobrol. Yaudah yuk keluar yuk gitu. Dipentuin sama si Kenny. Pas mereka mau keluar langsung dateng. Monsternya gitu. Ada monster yang dateng. Itu encounter pertama berarti. Encounter pertama udah dikasih yang segede itu. Dan kita pake senjata apa saat itu Yud? Gak bisa lawan ya kalo gak salah ya. Kita cuma bisa lari. Yang nembakin si Dan gak salah. Bukan kitanya gitu. Pake center pak. Center ya? Iya. Tapi Dannya gak bisa kabur. Karena kan lemah kan. Iya bener. Akhirnya sama Kenny terpaksa ditinggalin. Jadi Dannya ujung-ujungnya mati juga. Mati. Tapi si Kenny akhirnya berhasil keluar apa gak? Sangit gua gak deh. Gak. Tapi dia dipingsanin atau gimana ya? Enggak jadi kan kabur cari jalan ke tangga. Udah naik ditutup jalannya. Sama seseorang lah. Si yang pake lever itu ditutup tuh. Oh gitu. Akhirnya dia diam lagi sana. Terus ganti ke Celine. Nah ini yang menurut gua adalah menarik bagaimana Obscure menjelaskan ceritanya. Jadi gak yang bener-bener bikin kita capek. Tapi transisinya ke siang lagi loh abis itu. Iya. Iya kan. Ketemu lagi sama anak-anak itu. Eh Kenny kemana sih gitu kan. Kalo gak tau gitu kan. Iya iya. Langsung nyambung ke si Ashley. Langsung ke Ashley sama Shannon. Iya. Kakak lu tuh kemana sih gitu. Iya abang lu kemana gitu. Selingkuh ya gitu kan. Pasti bertanya gitu. Ini kemana kok gak dateng. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya dicari itu gimana Yud? Yaudah akhirnya mereka jam pelajakan selesai. Terus ngumpul sama si Yachtner tuh siapa tuh? Sama si Joss kan. Siapa satu lagi? Joss, Ashley sama Shannon dulu. Oh iya. Mereka ngumpul di break room terus. Yaudah lah coba kita cari si Kenny. Si Joss tuh. Oh si Joss tuh ini wartawan sekolah. Dia tuh pengen menginvestigasi kasus itu. Selalu ada orang sotoy begitu ya. Jadi makanya. Pas mereka si Shannon sama Ashley ini mau nyari. Si Joss kayak. Eh lu mau nyari abang lu ya? Gue ikut dong. Supaya tuh gue bisa menyelesaikan misteri ini. Gitu. Naib-naib. Sambil dia pake kamera tuh. Ngarahinnya tuh ke arah-arah yang gak bener tuh. Contoh. Si Joss tuh. Contoh-contoh. Yang gak bener tuh gimana? Pantatnya Ashley. Gitu mah. Bener. Gak. Soalnya gini. Kalo misalkan lu bilang. Lu bilang game ini tuh. Horror banget. Ini malah ngingetin gue sama film jaman dulu tuh. Idle Hands. Ingat gak lu? Itu agak semi-semi ya bukep ya. Ya karena kayak begitu awal-awalnya. Oh iya 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 iya. Perbokepan juga. Iya 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 iya. Itu mungkin salah satu cara buat ngelanan hooknya ya. Ya. Anak muda suka. Karena makin kesana udah gak ada lagi gitu-gitu. Di awal doang soalnya. Serius. Makin kesana tuh makin serius. Akhirnya mereka masuk ke sekolahan. Masuk ke sekolahan. Mereka lagi di break room terus ya udah tuh. Mulai explore. Mulai explore mulai explore. Terus. Terus mulai ketemu sama yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Monster ya. Wow. Jadi kayaknya kalo udah malem mereka berkeliaran gitu. Karena mereka. Sampai malem tuh. Karena mereka. Mereka investigasinya pas malem. Numput dulu terus baru keluar. Soalnya kan di. Kalo gak salah di Amerika kan kalo misalkan udah jam pelajarannya beres. Gue gak boleh ada di sekolah kan. Mereka ngumpet dulu. Iya 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 gitu. Mulai lah mereka ketemu monster. Terus ketemulah mereka sama salah satu guru. Yang bantu pecahin kaca kan. Siapa tuh namanya tuh. Walden. Walden. Si Walden ini mereka pokoknya lagi ada di loteng. Dari kepung sama banyak monster. Si Walden tiba-tiba dateng. Oh get away from there gitu. Di pecahin kaca. Karena masih sore masih ada matahari kan. Ah disitulah. Kebakar semua monsternya. Disitu ketawa. Disitulah kita tau ya. Bahwa cahaya adalah. Kelemahan. Kelemahan dari si monster-monster ini. Sebetulnya ini mungkin yang menginspirasi juga. Alan Way. Karena kan itu pake center gitu. Iya bener bener bener. Disini juga bisa pake center. Ya udah gitu barulah kita terusin perjalanan kita. Terusin perjalanan ya. Kalo dari situ ini sebenernya standar-standar aja ya. Kita kayak muter-muter. Nyari kunci. Nyari petunjuk. Dan kita juga mulai nemu. Beberapa fakta lah. Iya beberapa fakta. Beberapa cerita dan sejarah tentang kepala sekolah ini. Dan banyak akhirnya yang mulai sadar. Kok orang yang ada di artikel-artikel ini tuh. Mirip sama kepala sekolah kita ya. Kan harusnya dia udah tua. Iya bener. Gitu. Dan harusnya udah ga hidup. Kok mirip sama kepala sekolah kita gitu. Apakah ini keturunannya. Apa gimana gitu kan. Iya itu mulai. Tapi kalo gue nemuin fakta begitu. Memang hal pertama yang gue pikirin. Hal yang paling make sense gitu. Apa tuh. Ya itu keturunannya. Bapaknya pasti iya sih. Gak mungkin kan. Wah dia immortal. Tidak mungkin kita punya pikiran begitu. Ya kan pasti kita pikir. Jadi mirip banget ini bapaknya. Iya bapaknya ini mirip banget sama anaknya gitu. Nah ini sama dia. Tapi ternyata emang dia. Dan kalo ga salah si Elisabethnya pun sudah gila ya. Maksudnya udah terganggu. Udah mulai going mad gitu. Ya intinya. Tapi si Walden juga pertamanya gak tau ya. Kalo yang bikin semua jadi kacau itu. Ada si kepala sekolahnya kan. Gak tau gak tau. Pokoknya dia bilang. Oh lu anak-anak ngapain masih disini. Karena pertama kita diarahin ke kepala sekolah kan. Lu cari kepala sekolah biar lu bisa keluar. Katanya gitu. Lu cari si Herbert itu katanya ya. Pas ketemu. Si Herbertnya bahkan gak ngebantuin ya. Marah dia. Marah malah malah. Lu ngapain masih disini gitu. Cabut-cabut sana. Panggil Satpam. Terus minta buka gerbang. Terus dibilang tapi temen kita masih ada yang ilang Kenny katanya. Engga pokoknya udah pulang gitu kan. Itu biar gue ngurus gitu katanya. Tapi akhirnya tidak kabur kan kita. Gak kan jadi waktu nyamperin Satpam. Satpamnya udah mati. Jadi pintu tidak sempat dibuka. Tidak sempat dibuka. Dan di ruangan Satpam itu kita dapet info fakta lah. Bahwa. Ada Kenny. Jadi kan ada CCTV room gitu. Disitu kita tau bahwa ada Elizabeth. Terus ada tape recorder yang isinya. Kenny lagi ditahan. Kenny lagi ditahan di penjara. Itulah motivasi perjalanan game obscure ini. Terus berlanjut ya. Terus mereka lihat Elizabeth minta tolong. Nah maka. Oh Kenny ntar dulu dah kita tolongin dulu Elizabeth. Siapa tuh dia tau jalan gitu kan. Oh iya i see. Karena Elizabeth disana suster sekolah gitu ya. Iya. Apa sih namanya kalo sekolahan tuh. PKS. 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 PKS partai ya. Sorry sorry. Ya UKS. Terus terus. Ketemu sama si Elizabeth. Ketemu ngasih? Ketemu ngobrol. Ketemu ngobrol. Tapi ngobrolnya gak nyambung gitu kalau gak salah. Gak. Not making sense. Sama sekali gak. Sama sekali gak make sense sama sekali. Oh. Gitu. Ya udah. Akhirnya dari situlah dilanjutin ya. Perjalanan yang lebih dalam lagi. Dan tentunya. Makin ketemu tuh cerita-ceritanya. Dan Herbert dan ya Friedman brother ini kayak apa dan sebagainya. Sehingga akhirnya motivasi mereka mulai berubah ya. Dan kalo gak salah mereka tuh nemu diari rahasia ya kalo gak salah ya. Diari dari orang. Alan. Alan ya nah bener Alan. Mereka tuh deket sama brothers ini pas jaman dulunya. Jadi dia yang ngumpulin fakta artikel gitu. Itu si Alan. Itu Alan we. Ini terkata tulisannya dia juga. Ini dark list ini. Di putar puluh. Ternyata ya. Ternyata ya. Ternyata. Apa beneran namanya Alan? Alan. Alan sendiri atau apa gitu. Nah si Alan ini ngapain dia? Dia nyusut misteri. Pasti dia aduh ya? Aduh si Alan. Agak berat emang. Agak berat emang. Tua. Ya terus terus. Dia tuh rencananya nyelidikin kasus orang hilang lah. Ya. Pada saat itu gitu. Itu pas jaman itu kan. Pas jaman mereka masih muda berarti kan ya. Kok gak salah ya. Kok gak salah ya. Pokoknya jurnal yang akhirnya dia susun itu udah lengkap semua. Ngeritain kalo si Friedman Brothers ini tuh melakukan sebuah eksperimen. Dari bunga tua yang mereka temukan di lu? Di Afrika. Afrika ya. Mortifilia. Mortifilia. Bener. Itu dia. Eh kayak juga jatohnya. Emang iya? Ada. Itu kan T virus kan asalnya dari bunga yang ada di Afrika. Itu era lima kan gitu ceritanya. Iya iya iya. Beneran era lima ya. Mortifilia ini akhirnya. Menjadi sumber dari masalah ini semua. Karena mereka eksperimen dan bahkan juga ada catatan. Jadi dulu tuh si Friedman Brothers itu tuh tergabung ke dalam sebuah komunitas sains ya. Kalo gak salah ya. Iya betul. Nah ketika mereka ingin mempresentasikan eksperimen ini ditolak. Dan bukan cuma ditolak tapi kredibilitas mereka dicoret. Dan dikeluarin dari komunitas itu. Kena cancel. Karena. Kena cancel. Karena. Berbahaya. Tapi mereka maksain. Udah lu gak boleh ikutan lagi. Ini sebetulnya mirip-mirip kayak si siapa? Yang mau bikin nukleir tuh. Oppenheimer. 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 Ya kan dia maksudnya dia juga ingin mereset sesuatu yang sebetulnya basically berbahaya gitu. Ya. Cuma kalo Oppenheimer kan awalnya didukung. Awalnya didukung. Awalnya didukung. Begitu dijatuhin. Dianya kan langsung aduk merasa bersalahan. Betul. Betul. Kalo ini emang dari awal di cancel. Gitu. Ya akhirnya begitulah. Sehingga akhirnya. Ini sebetulnya kalo kita mau panjangin lagi lore nya si Friedman Brothers ini gue yakin akan seru sekali sih. Karena bagaimana mereka sampai akhirnya berkeputusan dan punya biaya untuk bisa membangun sebuah sekolahan. Untuk riset mereka ini akan seru sekali. Cuma di Obscure tidak didalami terlalu dalam disananya. Tapi ya perjalanan 5 orang ini. Maka begitulah ceritanya. Endingnya ya kalian main aja 60 ribu rupiah di Steam nih. 60 ribu rupiah di Steam. Langsung murah sih. Tapi sayangnya di Steam kalo mau pake controller harus pake Xbox controller. Only. Only. Gue pake DS gak bisa. Bahkan udah pake emulator yang X360C itu. Gak bisa juga. Xinput gak bisa. Ah sayangnya. DS gue jadi gak bisa dipake jadi gue pake keyboard main. Aduh ya. Kalo punya Xbox, controller Xbox harusnya langsung tolok aja. Oke. Dan kita berarti sudah masuk ke pembahasan gameplaynya. Dari game ini yang menarik. Bisa co-op yang pertama. Karena kalian juga bisa mainin 5 orang dengan skill yang cukup berbeda-beda. Ya beda-beda. Kenny dia ya broodnya lah. Ya broodnya. Karena dia dan masing-masing karakter itu punya active skillnya sendiri. Yes. Kenny bisa lari. Lari. Ashley dia bisa rapid fire. Ya. Shannon tuh apa ya kalo gak salah ya. Lupa gue. Lupa juga gue. Oh ini. Heel. Jadi kalo misalkan dia nge-heal tuh 20% lebih banyak. Oke. Tapi cuman ke self doang lucunya. Bukan team healer gitu. Team healer ya oke. Terus yang si Joss. Joss ya tadi ya. Yang kutubu kutubu. Yang si Joss yang si nerd itu dia bisa nyari barang. Dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat. Dengan lebih cepat. Yang terakhir. Itu buahnya Shannon ya tapi. Oh Shannon tuh ini. Jadi kalo ada puzzle. Dia bisa ngasihin. Dia bisa ngomong. Ini loh caranya gitu. Wow itu Shannon. Itu Shannon. Joss tuh nyari item. Yang pecandu itu yang gue lupa apa. Skillnya. Pokoknya ada 5 skill. Yang kupluk kan. Lupa gue. 5 skill ini. Jadi yang gue lupa Yud. Justru yang gue mau tanya ke lu. Yang lu masih fresh baru main ya Yud. Kita tuh bisa gonta ganti karakter freely gak sih? Bisa. Oh bentar gue cari yang kupluk dulu. Ashley. Kenny. Stanley ya kalo gak salah ya. Ya Stan. Oh Thief. Jadi kalo. Jadi kan kita ada mekanik buat ngebuka pintu nih kayak lockpick gitu. Nah kalo kita pake si Stanley itu. Bisa lebih cepat bukanya. Karena dia maling sama. Maling. Bercandu gue. Stereotif banget ya. Awalnya dia bercandu. Karena dia. Wah obat obat obat. Uang sudah habis. Nyuri. Nyuri. Jadi skill ternyata. Ini kita melihat dari sisi positif. Jadi obscure ini ya. Tapi yang pasti akhirnya kita bisa gonta ganti karakter ini. Bisa. Jadi lucunya tuh setiap kita move on ke area baru. Selalu ada semacam kayak hub karakter. Kalo yang pertama kan break room tadi. Yang pertama masih ada Josh, Shannon sama Ashley. Ini kan tiga kan. Kita pilih salah satu. Nah jadi kita bisa milih siapa yang mau jadi partner kita. Tinggal pencet F di deket mereka. Nanti mereka ngikut. Nah abis itu kita ketika kita udah berdua jalan ke mana-mana. Kita tinggal pencet satu tombol buat ganti-ganti antara mereka. Oke. Sistem partner zapping gitu namanya. Partner zapping. Tapi kalo kita ga co-op kita tetep partneran ga? Kalo ga co-op bisa kita tinggal. Suruh aja mereka tunggu di break room atau dimanapun yang kita mau sebenernya. Bisa. Bisa. Terus kita yaudah sendiri aja. Ya ya ya. Kalo mau gampang. Sendiri berdua? Gue pas sepanjang game gue 95% ko-op. Karena? Ya karena biar bantuin nembak gitu kan. Oh. Cuman pas akhir-akhir tuh boss fightnya menurut gue agak nyebelin. Akhirnya gue sendirian. Lebih mudah sendiri? Lebih mudah sendirian. Akhirnya kalo lebih berapa boss fight. Oke. Oke itu gameplaynya. Dan semua bisa nembak? Itu tadi yang mau gue nyebutin. Semua bisa tuker-tukeran senjata. Oh. Jadi partner kita bisa dikasih. Ya mau kita kasih pistol. Atau blunt weapon kira-kira-kira. Itu semuanya interchangeable. Wah. Eh udah kepikiran ya di jaman itu ya. Gue sampe lupa loh gameplaynya. Dan itu fun jadinya ya. Tidak kaku. Tidak kaku. Combatnya oke. Combatnya lumayan fun lah. Kalo pada jaman itu. Kita bandingin sama Resident Evil ya. Dimana belum ada tuh. Yang kita bisa jalan sambil nembak. Ini bisa. Oh iya Resident Evil dimasa itu tuh kalo nembak diem. Diem. Karempat aja masih diem. Karempat aja masih diem. Iya ini bisa jalan. Ini bisa jalan. Gokil gokil. Bisa jalan. Ya makanya gue bilang ini underrated sih. Jadi emang so far lumayan. Fun gak sih? Puzzlenya apanya segala macem. Secara racikannya ya. Fun. Kayaknya gue masih lebih having fun dengan ini. Daripada yang kemarin tuh. Berbedaan Siren. Jangan lomong. Iya memang sih. Jangan lomongin sama itu sih. Cuman. Cuman mungkin yang bikin gue gak enjoynya aja. Cuman karena gue kepaksa pake keyboard aja sih. Cuman ya. Kalo main controller enak kali ya. Eventually ya gue kebiasa juga. Akhirnya ya. Akhirnya kebiasa juga. Karena kontrolernya juga cukup. Ya sama. Kalo misalkan lu udah familiar sama RA yang dulu main ini emang udah gak butuh banyak adaptasi lah gitu. Karena mirip banget sih. Ya akhirnya ini obscure tuh sampe obscure ke dua aja ya. Iya. Dan. Cuman kodo gue udah banyak. Gue belum research nih. Belum peserupa. Ya gue masih gak tau. Jadi kita masih belum tau kenapa. Pada akhirnya obscure ini terbengkalai gitu. Maksudnya gak lanjut lagi gitu. Karena menurut gue obscure yang pertama ini. Hit banget menurut gue secara gameplay apa segala. Bukan gue gak ngomongin hit secara penjualan dan sebagainya. Cuman secara gamenya ini enjoyable banget. Terus penulisannya memang bukan yang bagus banget ya. Sebetulnya. Ya gak. Mereka aware kalo ini bukan cerita serius. Jadi kayak ya udah. Gak maksain. Iya gak terlalu ini. Cuman masih enjoyable menurut gue. Dan sayang banget kalo kalian gak kenal sama obscure gitu. Salah satu game yang sebetulnya cukup menegang kan nih. Dikejar-kejar sama monster-monster gitu. Yang bikin lebih menegangkan tuh ada suaranya. Ambience-nya sebenernya. Ambience yang dibikin sama mereka. Tadi yang gue bilang. Ambience-nya tuh ada suara tereak-tereakan. Ada suara moaning monsternya gitu kan. Moaning monsternya. Ya moaning monsternya apa lo. Iya gak tau gue kena nanya. Kenapa itu monster moaning? Gue udah katanya dia persekusi mulu. Sekarang gue. Gue lagi nanya. Itu monster kenapa moaning? Iya kan dong. Gue denger Widi moaning juga sering. Zombie kan. Itu kan moaning kan gitu. Iya iya iya. Boleh boleh boleh. Ser banget. Di persekusimu. Oke jadi ambience ya. Sebenernya ambience-nya tuh jelek. Bisa gue bilang jelek. Cuman itu yang bikin paniknya. Karena yang diulang-ulang. Iya. Kalau kita bisa raso lagi jaman dulu. Kalau misalkan ada suara kayak orang tereakan. Itu pasti penting. Dalam artinya kalau kita maju. Pasti ada sesuatu. Ada cutscene-nya atau apa nih. Ini gak ada. Terus-terusan. Terus-terusan. Oh jadi gak berupahin ya itu ya. Gak. Gak berupahin. Tapi emang something untuk bikin lu. Yang emang continue aja. Emang BGM kayaknya. Emang BGM. Itu ambience makanya. Makanya gue juga bilang kan. Kemarin waktu kita ngebahas tentang siren gitu. Bahwa di siren itu jelek banget sebetulnya audio desainnya. Betul. Cuman karena jeleknya itu bikin kita jadi tambah gak nyaman. Gak nyaman. Ini pun juga sama. Ini juga sama gitu. Jadi. Memang kadang-kadang begitu ya. Kalo dibikin bagus banget kayak Dead Space gitu ya. Ya dapet juga. Dapet juga. Horrornya. Dan tepat juga. It's bad. It's so bad it's good gitu. It's so bad then it's good. It's good. Saking jeraknya jadi bagus. Bagus. Jadi ngepas gitu. Bisa dibilang kayak gitu lah. Tapi menurut gue tetep war to play. Buat kalian yang. Mungkin dulu kayak gue mainnya masih dibajakan ya. Phase 2. Tapi di antara lo berdua ada yang main co-op gak akhirnya? Nyobain co-opnya gak? Gue belum sempet soalnya. Gue main sih harusnya nyobain sih. Gue nyobain sih. Cuman gue udah. Wah udah lu. Udah lu banget ya? Iya lah. 2004. 20 tahun lalu. Yang pengen gue tau tuh kalo misalkan lu main secara co-op. Kan ini kan satu konsol dua controller nih. Ini apakah kalo misalkan ada yang mau maju duluan. Kepisah layarnya. Kepisah layarnya atau engga. Karena kalo gitu kan kayaknya pusing juga ya. Lumayan. Iya. Jadi mungkin batasannya adalah kalo misalkan ada yang mau maju duluan. Jadi dia gak bisa kemana-mana nih. Gim. Biasanya gitu. Kemungkinannya gitu. Kemungkinannya gitu. Jadi ada invisible wall tiba-tiba. Cuman yang pasti gue sih gak nyaranin buat co-opnya. Cuman yang pasti. Ini kan udah mau ramadhan nih bentar lagi nih. Mau bulan puasa. Ya itu makanya gue seakanin co-op tuh gitu. Iya iya sih bener-bener. Buat kalian yang mau main bareng gitu. Ya mau bareng. Obscure. Cukup menarik. Dengan play hour kurang lebih berapa jam ini? Ah 3 jam. 3 paling. Masa iya. Pendek banget. Pendek. Pendek. Karena ini awalnya fanbase. Oh awalnya fanbase RE ya. Dan berhenti nya itu karena gak dapet funding. Seri keduanya itu gak segera seri pertama. Hmm. Oh itu dia Abon. Terima kasih. Terima kasih ya Abon. Ya jadi kata Abon ternyata ini dari fanbase nya Resident Evil ya awalnya. Awalnya fanbase. Dibikin lah obscure dan bagus ngehits. Yang kedua ternyata. Agak flop. Agak flop. Akhirnya mereka gak dapet funding. Sayang banget. Sayang banget. Ya mudah-mudahan dengan kita bikin kayak gini. Terus jadi temen-temen beli lagi gamenya. Atau bagaimana lah. Mungkin bisa nelorin. Di steam nya 60 ribu kok soalnya. Murah banget. 59 ribu sekininya 60 lah gitu. Jadi kalo kalian mau cobain obscure. Yang menurut gue worth it buat dimainin. Instead of Resident Evil lagi. Resident Evil lagi. Iya kan. Dengan sesuatu yang berbeda. Dari pada outbreak kan sekarang susah kan. Nyarinya kan. Lu mesti pake emulator. Terus kalo misalkan lu mau main. Di steam gak ada ya? Di steam gak ada. Apalagi lu sekarang kalo mau main online. Mesti pake server-fan server gitu kan. Ribet lah settingnya. Ya alternatifnya sih bisa dengan obscure ini. Kalo menurut kita mah gitu. Iya iya iya. Dan gak perlu internet juga kan. Tadi buat co-opnya. Iya betul dia. Karena lokal co-op. Stick aja udah nyolok. Betul. Kalo misalnya kalian nanya. Ya kalo gak pake internet. Gimana bisa main dari jarak jauh. Parsec. Kalo kalian mau. Parsec. Bisa download Parsec. Itu bisa bikin kalian main co-op multiplayer. Betul. Gitu. Gitu aja sih. Jadi obscure menurut gue salah satu game horror yang cukup oke. Ya nostalgia yang cukup oke lah. Nostalgia yang cukup oke. Membawa sekolahan gitu ya. Karena kan kalo persona. Sekolahan juga tapi gak horror-horror amat ya. Karena berubah jadi tar-tarus. Dan gitu waduh. Gitu kan. Beda lah. Jadi gue menambahkan juga sih game-game horror di sekolah. Selain kemarin kita udah ngebahas juga Detention ya. Yang mungkin membawa keseruan. Detention mah itu bener-bener. Purenya horror gitu. Purenya horror. Kalo ini kan semuanya ngebawa balik kayak. Apa sih. Ada typical kayak misalkan ada tough guy-nya. Terus ada cewek yang lemahnya. Ada cewek yang toughnya juga. Tapi gue salut ya sama fan base-nya Resident Evil. Yang akhirnya bisa berkumpul dan. Membuat game ini. Membuat game ini. Dengan komposisi yang seperti. Akhirnya keluar. Oh Daymare gak berarti. Itu kan fan base juga. Kasian itu. Kalo Daymare kasihan. Kasian. Kamu juga gak review kan akhirnya. Aku review. Oh review ya. Tapi ya kasihan. Iya kasihan. Kasihan kalo Daymare. Maaf ya Daymare. Usaha lagi. Tapi ya pasti kalo misalnya. Kalian mungkin ya. Masih pengen request ya. Pastikan request-nya itu ke. Sawerianya anak horror ya. Katanya minimal 50 ribu. Tadi ada yang 100 ribu. Iya berarti. Minimal. Bebas. 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 Menyemangatin kita. Biar. Apa sih namanya. Segment ini selalu hidup ya. Mungkin nanti kita juga bisa bahas. Obscure 2 ya. Tapi nanti ada. Gap dulu lah. Sebelum kita masuk ke. Obscure 2 lagi nanti. Untuk alasannya kenapa. Akhirnya itu gak terlalu. Nge grip ya. Popular. Dan mungkin. Selanjutnya. Kita pengen banget. Ngebahas tentang. Sekolahan lagi dong. Sekolahan lagi. Harusnya. Sama siapa tuh. Ini nih nih. Kalian nanti kan. Harusnya akan ada 2 episode khusus. Aduh. Dimana kita bakal anak horror. Bareng langsung sama kreator dari. Dread Out. Dan juga Pamali. Ini 2 game. Lokal. Horror. Yang menurut gue. So far ya. Game horror tersukses. Di Indonesia. Jadi. Harus cobain minimal. Agak gak kuat gue. Ngeri gue. Ngeri gue. Ngeri gue. Ngeri gue. Si Abu aja berisik. Kamain itu. Riak-riak terus. Tapi. Sebuah kehormatan nih. Buat kita bisa dapet kesempatan. Untuk. Podcast langsung bareng. Di anak horror. Maybe for the first time. Ada podcast. Game horror. Bareng developernya. Sama developernya. Yang bisa dibilang. Yang. Master of their art. Juga harusnya. Terbaik di Indonesia saat ini. Iya. Jadi ditunggu. Dan di nanti saja. Makanya. Coba. Sawernya lebih gacor nih. Terus nih. Enggak. Maksudnya kalau nanti podcast. Kita bisa suguhin sesuatu. Alhamdulillah. Kita bisa bilang. Ini dari. Yang minta nih. Yang request banyak nih. Itu iya. Ya. Dan semua requestan kalian. Kita akan pertimbangin. Dan tentunya kita masukin list kita. Gitu aja dari gue Dito Angsa. Ya terima kasih. Begitu aja dari gue. Dan juga. Bukber. Oh iya. Bukber kenapa? Ya kasih tau nanti ada Bukber. Iya ada. Pasti. Tadi di depan udah ya kalau gak salah. Di depan. Oh belum ya lupa. Mentor ya tadi ya. Itu beda konsep. Saya syuting dua. Syuting dua soalnya. Yaudah jadi. Jangan lupa Bukber. Tanggal berapa Mas Yudi kalau jadi insya Allah. Insya Allah 23 kalau gak salah. Pengennya tanggal 23. Pengennya tanggal 23. Jadi buat kalian yang di luar kota. Yang dimana segala macem. Pengen ngariung bareng sama anak horror. Hayu ah ke Bandung. Hayu ke Bandung. Ya nanti kita cariin tempat. Jadi. Saking casual dan santainya. Buka bareng kita ini. Kita tunggu dulu kalian yang mau ikutan berapa. Nanti kita cari tempatnya sesuai dengan. Jumlah orang ya gitu. Oh ya. Ya namanya juga nongkrong konsepnya. Disesuaikan aja yang mau nongkrong berapa orang. Nanti kita sesuaikan tempatnya. Yang penting kita disitu akan bahas banyak. Betul. Gitu aja. Sekali lagi kita bertiga pamit. Makasih semuanya pamit. Dan jangan lupa beri syukur. Bye bye. Sub indo by broth3rmax